Youtubeur, sampai berjumpa kembali di channel saya Abus Rabet, bersama saya Abus Rabet Kali ini saya ada di back arm, di jantung Ini mobilnya keren sekali nih Tapi kali ini saya gak akan mereview mobilnya dulu Saya akan mereview di balik dampernya ini Apa itu? Nah ini dia Kita akan mereview New West 788 Oke Ini barangnya Masih segelan dari toko Oke Ini Sudah dipastikan asli Gua garantit saya membeli Dari lapak jantung biru di Bukalapak Jadi saya lanteng percaya bisa diandalkan Oke kita buka saja Buka nih Kita buka dulu Oke Wah Ini ada Sanggurnya Oke Bisa Kita lihat isinya apa saja Ini petunjuk manual Buku panduan Buku panduan Nah ini isinya Kita dapat kaos New West Lumayan buat ganti-ganti Dapat kunci-kunci sama spike Ada obeng Ada kunci shock Dapat cover Dapat cover 20 in Dapat bonus Ini yang spesial Bonus Oli Oregon 2 tak Jadi ini satu botol Bisa untuk Empat liter bensin Ini Baru cover Dan dapat dua rantai Oregon juga Jadi Dapat rantai Belah dua Satu Takar Untuk rantai Kita bisa milih Mau potong dua-duanya Atau belah dua-duanya Atau satu belah satu potong Ini saya minta belah dua Dan dikasih Oke Sudah enggak ada lagi Kita masukkan dulu Kita lihat Unitnya Unitnya Untuk kelas 788 58 cc Menteng Ya kalau dibandingkan dengan Kelas 58 cc Sepertinya ini lebih enteng Jadi bisa Main satu tangan ini Nah ini barnya Kita lihat Barnya 22 in 26 Eh 26 in Ini New West Laser ya TV-nya laser Ya cukup Recommended Ini unitnya Ini covernya Terima kasih Kombin Asi Kos Asi selamat menikmati oke ini unitnya coba kita tes suaranya saya sudah ada beben cadangan jadi ini buat bensin ini buat oli ya kadang-kadang di grup masih ada yang tanya yang buat bensin mana, buat oli mana ini buat bensin, ini buat oli lalu takaran bensinnya dia 40 banding 1 jadi inilah kelebihan mesin US salah satunya mereka mengklaim bisa takaran bensin 40 banding 1 jadi kalau steel aja atau husfarna mereka 50 banding 1 dan mesin Cina lainnya dia paling hanya 25 banding 1 atau 20 banding 1 jadi ini menunjukkan bahwa kualitas buring piston dan kranksep dia sudah menggunakan magnesium aluminium oxide makanya enteng ini yang akhirnya saya bisa saya buktikan kenapa dia bisa ringan karena sudah menggunakan aluminium oxide jadi kelebihannya dia lebih tahan panas dan ringan oke kita isi aja ini kebetulan juga takakannya 40 banding 1 makanya sudah cocok dengan dengan dia karena saya biasa pakai steel dan husfarna juga saya pasang 40 banding 1 terus aja lalu olinya saya pakai ini oli kasto kalau buat tempuran BBM mudah panas saya buat oli kante oke ini sudah terisi nah ini sebagai panduan juga buat yang punya mesin baru seperti mesin-mesin Cina atau mesin yang lain ada tahapan-tahapan menyalakan sensor yang baru buka kardus ya jadi jangan asal menyalakan makanya banyak sensor-sensor kelas-kelas Cina atau bahkan steel sekalipun akhirnya rusak mudah rusak oke baru tidak saya pasang jadi ini tombol on-off jadi ini kill switch-nya sini on ini tombol cuk-nya jadi ada tahapan seperti mulai dari cold start jadi menyalakan mesin dalam kondisi dingin supaya bensin naik jadi saya masih dalam kondisi off masih di dalam cuk saya tarik satu kali atau dua kali baru saya nyalakan lalu saya cuk santai aja gak usah dipasar jadi cukup lima kali tarikan bensin sudah naik ditandai dengan suara gereng pertama setelah itu tutup cuk lalu kita nyalakan jadi tutup jangan digas dulu jangan mangas diamkan dulu sekitar dua atau tiga menit agar dia panasnya merata panas tangan buing dan suara panas tingat selakanya juga panas tingannya udah bagus oke oke jadi seperti sensor-sensor yang cukup berkelas jadi hanya begitu aja udah gampang dulu menyala kita nyalakan lagi selamat menikmati selamat menikmati ya jadi seperti itu ya jadi jangan langsung main gas itu yang kesalahan umum dari para sensor pemula baru nyala main gas hingga piston panas sudah memuai buring masih dingin nah itu yang membuat gesekan jadi kalau tadi seperti tadi tahapan ngegasnya pelan-pelan pelan-pelan sampai maksimal seperti itu dan ya bisa juga direyen dulu selama setengah jam sudah itu cukup selanjutnya bisa langsung beraksi oke itu review saya tentang US 788 sekali lagi bisa dibeli di online saja terpercaya pasti dapat yang asli di lapak jangka biru bukalapak baik terima kasih sudah menyaksikan silahkan dimikmati silahkan dibeli yang belum subscribe bisa di subscribe gratis dan bisa berlangganan video berikutnya yang like silahkan di like silahkan di share untuk kasih tau ke teman-temannya dan komen jika ingin berinteraksi dengan saya di channel oke terima kasih sampai jumpa kembali di channel saya di video saya berikutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih